Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bosan-bosan bertemu lagi dengan saya Aji di channel Aji Khalid History Di video kali ini saya mempunyai pembahasan yang sangat menarik Ya langsung saja Ditemukannya fenomena sungai di bawah laut yang sudah tertulis di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Masih bingung dengan kalimat ini Ya terdapat sungai kok di bawah laut Masih belum bisa membayangkannya Apalagi sudah tertulis di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Ya pasti semakin tidak sampai akal pikiran kita buat untuk berpikir Ya itulah puasa Allah SWT Kita manusia yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat Di sini saya akan menceritakannya Simak baik-baik Sungai bawah laut sebenarnya adalah sebuah fenomena alam Yakni di mana di bawah laut terdapat sungai Yang padahal air laut itu cenderung asing Sedangkan air sungai tawar Fenomena alam yang unik ini terjadi di Cenot Angelita, Meksiko, Amerika Utara Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli oceanografi yang berasal dari Perancis bernama U.S. Costeo pada tahun 2017 Cenot Angelita adalah aliran sungai di bawah laut yang berada di perairan semenanjung Yucatan, Meksiko Terbentul dari lubang-lubang akibat peruntungnya batuan kapur yang menggerus bagian bawah tanah Air tawar dari sungai ini bisa dirasakan saat kita menyelam dengan kedalaman sekitar 30 meter Tapi akan kembali terasa asin apabila kita menyelam lebih dari 30 meter Namun di bagian dasar terdapat lagi aliran air sungai yang terasa tawar Bahkan juga ditumbuhi oleh pohon-pohon dan daun-daun yang sudah berjatuhan Nah yang terlintas dalam pikiran kenapa dan bagaimana bisa terjadi fenomena alam yang unik ini Penyebabnya adalah terdapatnya hidrogen sulfida atau H2S Saya jelaskan sedikit mengenai hidrogen sulfida Hidrogen sulfida ini adalah gas yang tidak berwarna tapi beracun Mudah terbakar dan berbau busuk Gas ini bisa timbul akibat dari aktivitas biologis Dari sebuah bakteri yang mengurai bahan organik dengan keadaan tanpa oksigen Misalnya seperti yang terjadi di septi tank Saluran pembuangan limbah kotoran Karena kandungan hidrogen sulfida mempunyai masa yang lebih berat daripada masa air asin Maka terjadilah aliran sungai di bawah laut Kandungan tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan lapisan air Yakni lapisan air yang terasa asin dan lapisan air tawar yang tidak bersampur Sebenarnya sebelum ditemukan sungai di bawah laut di Meksiko ini Fenomena alam unik ini sudah lebih awal diketemukan pada tahun 2010 Oleh ilmuwan dari University of Leeds yang bernama Dr. Dan Parson Mereka menemukan sungai di bawah laut hitam pada 1 Agustus 2010 Aliran sungai tersebut mengalir deras di dasar laut hitam Tim ilmuwan Dr. Dan Parson ini melakukan penelitiannya dengan mengendarai kapal selam robotik Karena aliran arus sungai yang tidak pasti dan juga belum diketahui kekuatan arusnya Penemuan-penemuan sungai di bawah laut ini akhirnya memancing banyak ilmuwan juga menemukan sungai di bawah laut lainnya di seluruh dunia Bahkan di Indonesia sendiri juga ada Yakni berada di dasar laut Jawa dan selat Kalimata Yang memisahkan antara pulau Sumatera dengan pulau Kalimantan Fenomeno mena sungai di bawah laut ini juga sudah tertulis dan dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tertembus Surat Al-Furqan ayat 53 dan juga tertulis dalam surat Ar-Rahman ayat 19-21 Ia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Itulah kuasa Allah SWT Pikiran kita manusia sulit untuk menjagaunya Mungkin dalam ilmuwan fenomena alam unik ini bisa dijelaskan Tapi pernyataan di dalam Al-Quran yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu itu Membuktikan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini Juga sudah tertulis di dalam Al-Quran Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini Ketemu lagi di video selanjutnya dengan bahasa yang lebih seru dan menarik pastinya Hargai, hormati, cinta, damai negeriku